Assalamualaikum, kali ini kami akan menjelaskan tentang bahaya terjepit, penyebab dan pencegahannya. Penyebab umum cedera akibat terjepit. Beberapa penyebab yang sering mengakibatkan cedera akibat terjepit adalah sebagai berikut. Pertama, tidak memerhatikan posisi tangan, kaki atau bagian tubuh lain saat bekerja atau berdekatan dengan mesin bergerak atau berputar dan mesin stasioner. Kedua, melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, atau perbaikan mesin saat kondisi mesin masih hidup. Ketiga, pakaian yang longgar, rambut atau perhiasan terperangkap dalam mesin atau bagian mesin yang bergerak atau berputar. Keempat, kondisi mesin atau peralatan yang buruk. Kelima, mesin atau peralatan tidak dipasang pelindung mesin. Kenam, kurangnya pengetahuan pekerja dalam mengoperasikan mesin atau peralatan. Ketujuh, pekerja tidak membaca petunjuk pada mesin sebelum melakukan pekerjaan. Kedelapan, pekerja lalai atau tidak menjalankan prosedur kerja aman. Kesembilan, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri APD, atau menggunakan APD yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Pencegahan bahaya terjepit Untuk meminimalkan bahaya terjepit, ada beberapa poin yang sebaiknya Anda perhatikan ketika bekerja atau berada dekat dengan mesin atau peralatan. Pertama, gunakan alat kerja yang tepat, sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, serta periksa kondisi alat kerja untuk memastikan layak pakai sebelum digunakan. Kedua, identifikasi kemungkinan adanya potensi bahaya terjepit atau terperangkap pada mesin atau peralatan di area kerja Anda. Ketiga, jaga konsentrasi Anda saat bekerja atau berada dekat dengan mesin yang bergerak atau berputar. Keempat, waspadai setiap titik jepit pada bagian-bagian mesin bergerak atau mesin stasioner. Kelima, perhatikan posisi jari, tangan, atau bagian tubuh lain di antara objek apapun. Lihat bagian-bagian yang berpotensi mengakibatkan bagian tubuh Anda terjepit atau terperangkap. Kenam, jangan mengoperasikan mesin atau peralatan yang tidak terpasang pelindung mesin dan jangan memindahkan atau melepas pelindung mesin jika tidak ada petunjuk untuk melakukannya. Pasang pelindung mesin untuk meminimalkan bahaya terjepit. Ketujuh, matikan mesin saat melakukan aktivitas pemeriksaan atau perbaikan pada bagian mesin yang bergerak atau berputar. Jika perlu, ikuti prosedur lockout, takeout, atau loto. Kedelapan, jangan pernah melakukan jalan pintas, socut, untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Melakukan socut tanpa mempertimbangkan keselamatan bisa meningkatkan terjadinya kecelakaan. Kesembilan, pahami cara kerja mesin atau peralatan dan ikuti petunjuk yang tertera pada mesin atau panduan produsen sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Kesepuluh, pakaian yang longgar, perhiasan, dan rambut bisa terperangkap di titik jepit. Kenakan pakaian yang pas dan nyaman, lepas perhiasan dan ikat rambut panjang atau gunakan topi hairnet sebelum bekerja di area bahaya terjepit. Kesebelas, pasang rambu K3 tentang bahaya terjepit di area kerja. Terakhir, gunakan APD, seperti sarung tangan, yang sesuai dengan pekerjaan untuk meminimalkan bahaya terjepit. Demikian materi tentang bahaya terjepit. Selalu utamakan keselamatan kerja. Terima kasih. Terima kasih.